Terima kasih Menyiksa Kedua orang tuanya Contoh orang tuanya Sering di Kasih makan rumput Sama dia jadi paksa Terus dikasih Apa Apa me Dibawa jalan-jalan Pakai motor Kampung-kampung lainnya Mungkin ini saudaranya Nah ini teman-teman Kita mau menuju ke rumahnya Budak tidur belum mas? Biarnya Budak tidur Kalau ada yang cukup bangun Dimana sih rumahnya? Mas ini Ini tak Meneja Meneja Bukan Semua orang rawang Oh jadi mobil dua Nanti Nah ikut Dengan tahu Oke Nama channelnya apa mas? Ini Tim pemburu ada geje Iya Jadi pak punya ikut nanti? Ikut katanya mah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wasyukurillah Wawanimadilillah Teman-teman Kita sekarang ketemu dengan Pak Kepala Desa Pak Kubu Nah kita mau Tengah malam ini nih Mau mengevakuasi UDGJ Yang Ibarat kata Apa ya Super aktif Unik Uniknya gini Dia selalu menyiksa Orang tuanya Dan Meresahkan masyarakat Kadang itu Saya dapat telpon Dari Pak Pendes Kepala Desa Kita langsung terjun ke sini Ini karakternya Waduh Pinter gitu Ada datang orang Dibujuk apa-apa Gak bisa Ya gimana caranya Nantinya Kita langsung kenalkanlah Sama Pak Kepala Desa Silahkan Pak Selamat malam Alhamdulillah Pada kesempatan ini Di tengah malam ini Kami akan Mengeksekusi OdeGJ Yang ada di desa kami Yang mempunyai Kelainan jiwa Akhir-akhir ini Yang bersangkutan Selalu menyiksa Orang tuanya Tengah malam Dibangunkan Diajak Keluyuran Diajak Main Seperti Anak-anak Dalam keadaan hujan Tindakan ini adalah Bentuk Kasih sayang kami Terhadap warga kami Jangan sampai Anak Dengan Kelainan jiwa Yang menjadikan Beban Orang tuanya Beban Saudara-saudaranya Mudah-mudahan Berkat Bantuan Dari Teman kami ini Alhamdulillah Saya dipertemukan Mudah-mudahan Ini menjadikan Solusi Untuk yang Bersangkutan Bisa sembuh Kembali Seperti Kita layaknya Sebagai manusia normal Harapan kami Dengan Adanya Tindakan ini Dan insyaallah Barangkali Malam ini akan Kita Kirim Ke rumah sakit Jiwa di Bogor Dengan doanya Untuk kelancaran Perjalanan kami Amin Dan mudah-mudahan Dalam Penyembuhan Bisa Berjalan dengan lancar Amin Pasca penyembuhan Yang bersangkutan Bisa Produktif Dan bisa menjalani Kehidupan yang Normal Itu barangkali Dari kami pemerintahan Desa Mohon doanya Untuk semuanya Agar Semuanya berjalan Lancar Amin Terima kasih Pak Ubu mau tanya Apakah dulu pernah Menyiksa Orang tuanya Seperti hewan Pak Ubu Ya Ini Yang bersangkutan Ditinggal oleh Bapaknya Sewaktu Bapaknya Masih Hidup Ini Orang tuanya Memang Diperlakukan Yang tidak Normal Seperti Dipaksa Berjemur Dipaksa Untuk Menempati Kandang Hewan Kandang Kambing Dan Dipaksa Untuk Apa Memakan Sesuatu Yang memang Tidak Malangnya Dan Ini Terjadi Kembali Kepada Ibunya Diperlakukan Memang Secara Kasar Apabila Tidak Meneruti Kemauannya Ibunya Diperlakukan Kasar Seperti Hal-hal Yang memang Tidak Normal Pada Tengah Malam Ibunya Diajak Lapangan Bola Dia Bermain Sepak Polar Sendiri Dan Ibunya Disuruh Melihat Tindakan Tindakan Itu Memang Sudah Sangat Prihatin Untuk Kami Dan Yang bersangkutan Juga Ini Mempunyai Karakter Yang Keras Keras Mereka Masyarakat Setempat Yang Mempunyai Warung-warung Itu Sering Ditindak Dengan Kekerasan Meminta Uang Sambil Membawa Senjata Tajam Dan Alhamdulillah Berkat Pendekatan Kita Orang Tuanya Mengikhlaskan Sekalipun Memang Hati Nurani Seorang Ibu Itu Kadang Tidak Relah Melihat Anaknya Dibawa Atau Diperlakukan Terjas Oleh Aparat Pemerintahan Desa Cuman Itulah Mungkin Bentuk Kita Menjaga Agar Jangan Sampai Terjadi Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Bentuk Tegas Kami Hanyalah Bentuk Kasih Sayang Kami Untuk Yang Bersangkutan Karena Dengan Adanya Keadaan Seperti Itu Ini Sangat Memprihatinkan Untuk Keluarganya Dan Mudah-mudahan Ini Menjadi Solusi Untuk Yang Bersangkutan Hidup Kembali Normal Teman-teman Kita langsung Sana Ajaran Ini Dalam Satu Kemudian Sampai Bogoran Subuh Kita langsung Sana Bismillah Pada Doanya Teman-teman Assalamualaikum 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 Pak, pak, ini nung, pak Pak, pak Ke belakang Ke belakang Ke belakang, dia kesana Dia lari, dia lari Ini mati, kenapa? Oh, mati, mati, ben Lari Eh, tadi Bisa dikegap di belakang Mau dikejar pulih, pak? Ya Dikejar gak sih? Ya Anak Nggak tanjir Yuk, menekan, menekan, menekan Anak, pak Kabur, pak Dijaitin, jangan, 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 jangan Kabur, kabur, bener, pak Kabur Kabur, kabur, ke sana larinya Ke mana? Ke sana Ya, oleh Sini, 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 pak Kesana, papi Kesana Kesana Sini, tadi Iya Kebali ke sana Ngalir 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 Gini, ca, ca, ca Gini, ca Gini, ca Gini, ca Gendir Gimana? Bagi pukul, oleh Gini, ca Gini, ca Saat Gini, ca Gini, ca Gini, ca Gini, ca Nah orang dia lari dari pintu samping Gak ada yang jaga Sampingnya gak ada yang jaga sih Ini kampak Udah ini kampak Gak ada lagi pak Kampak tuh aneh tuh Ini arit nih Kampak tuh aneh Kampak tuh aneh Kampak tuh aneh Aduh saja mulu Dan saja minyak tuh banyak banget Ini membayang tuh Ya Allah Aduh 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 Aduh